Suara misterius di belakang musola Cerita kali ini datang dari bestie kita Namanya Yuser Kak Lilis, aku mau cerita Jadi waktu itu aku ikut ekstra tilawah kan kak Sama temenku namanya Novia Nah, setiap hari Senin pulang sekolah Novia itu selalu ikut pulang aku Soalnya kita mau berangkat tilawah bareng Nah, terus kak, sekitar jam setengah satu siang Aku sama Novia itu berangkat cepet-cepet Soalnya hampir telat kak Nah, setelah tiba, sebenernya aku pengen buang air kecil kak Tapi udah mulai duluan, yaudah aku tahan aja Sampai istirahat Pas istirahat, aku langsung ke toilet musola Aku minta antar Novia kak Karena dia udah deket banget kan sama aku Tiba-tiba kak, di toilet Aku tuh denger ada suara orang yang ketuk-ketuk tembok gitu di belakang toilet Aku pikir itu adalah penjaga musola ya kak Tadinya aku mau ngeliat kak Ngecek di belakang itu ada apa Tapi Novia udah neriakin Katanya udah mau dimulai lagi pengajiannya Yaudah deh, aku gak jadi ngeliat Tapi kak, waktu pulang ngaji Aku sempetin ngeliat belakang musola Ternyata gak ada apa-apa kak Ternyata gak ada apa-apa kak